Secara tidak langsung sebenarnya pemerintah ini sudah mensosialisasikan program-programnya, bahkan tidak perlu membayar. Tidak perlu membayar televisi, tidak perlu membayar media online. Cukup pimpinan ini berbicara, maka kegiatan itu sudah tersebar kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas teman-teman, terkait temuan ICW, Indonesia Corruption Watch, yang menemukan bahwa ada anggaran dari pemerintah itu yang digelontorkan kepada influencer sebanyak Rp90,45 miliar. Ini mengejutkan teman-teman, temuan dari ICW, bahwa pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar dari kurun waktu 2014 sampai 2018. Kenapa pemerintah ini memakai jasa ketiga kepada influencer atau istilah lain ada yang mengatakan buzzer. Kenapa harus membiayai influencer kalau hanya untuk menyampaikan program dari pemerintah? Bukankah pemerintah itu sudah punya humas, sudah punya jurubicara yang setiap hari ini bisa menyampaikan kegiatan-kegiatannya jadi tidak perlu namanya influencer atau buzzer dalam rangka untuk menyampaikan kegiatan dari pemerintah apalagi teman-teman ketika Pilpres 2019 kemarin santr terdengar ada buzzer buzzer-buzzer yang menyerang kelompok tertentu nah khawatir kita teman-teman jangan sampai pemerintah menggelontorkan kepada orang-orang atau buzzer-buzzer yang memperkeruh suasana di Pilpres kemarin jadi antara satu menyerang yang lain yang lain juga menyerang yang satunya ini adalah kegiatan-kegiatan yang saya pikir bisa membuat negara kita menjadi tidak baik kalau ada saling serang menyerang seperti yang terjadi kemarin pada waktu Pilpres jadi ada influencer atau buzzer menyerang kelompok tertentu ini harapannya memang tidak ada dana dari pemerintah untuk membiayai para buzzer nah temuan dari ICW ini menjadi pertanyaan siapa buzzer atau siapa influencer yang dibiayai pemerintah jadi sekali lagi teman-teman kalau hanya untuk menyampaikan program kan tidak perlu lewat buzzer atau lewat influencer cukup dari humas cukup dari jurubicara untuk menyampaikan programnya seperti kemarin di Menteri Pertahanan itu ada jurubicara yang setiap saat ini bisa menyampaikan kegiatannya ini yang saya maksud cukup lewat jurubicara atau lewat humas tidak perlu pakai buzzer atau influencer nah teman-teman disini ada artikel yang cukup menarik dari kumparan saya baca teman-teman beritanya Demokrat minta KPK dan BPK cek anggaran 90,45 miliar pemerintah untuk influencer jadi ini penting teman-teman untuk dicek jangan sampai ini menimbulkan aroma yang tidak benar tidak baik dengan pemerintah mengelontorkan dana kepada influencer influencernya itu siapa atau buzzernya itu siapa ini juga penting ICW menemukan bahwa pemerintah mengelontorkan dana puluhan miliar dalam kurun waktu 2014-2018 untuk aktivitas digital dalam bentuk influencer senilai sekitar 90,45 miliar rupiah jadi angkanya cukup besar 90,45 miliar rupiah untuk membiayai para influencer nah teman-teman kalau kita berbicara influencer influencer itu adalah seseorang yang aktif di media sosial yang bisa mempengaruhi opini publik itu influencer buzzer juga sama jadi seseorang yang aktif di media sosial dan bisa mempengaruhi opini publik jadi kegiatan mereka itu adalah kegiatan di dunia digital atau di dunia media online bisa itu lewat twitter bisa lewat instagram facebook youtube dan sebagainya kerja-kerja mereka adalah kerja-kerja memang di media sosial dan kalau kita bicara influencer itu kalau kita bisa kategorikan ada tiga teman-teman yang pertama mikro mikro ini adalah influencer yang punya subscribe ini sekitar 10 ribu atau kurang dari 10 ribu ini masih kecil masih mikro kemudian influencer makro influencer makro itu yang punya subscribe sudah di atas 100 ribu lebih ini makro jadi cangkupannya lebih besar ada juga influencer premium ini yang subscribe-nya atau pengikutnya atau followernya ini sudah di atas 1 juta 1 juta lebih dan memang ini menarik untuk marketing yang disampaikan oleh influencer jadi kalau seseorang punya produk ingin di marketingkan atau ingin dijual maka bisa lewat influencer jadi sebenarnya influencer itu kalau dilihat dari manfaat sangat bermanfaat teman-teman karena bisa membantu masyarakat untuk mengiklankan atau menyampaikan produknya ke publik apalagi kalau followernya itu sampai jutaan ini memang punya pengaruh tetapi kalau influencer itu digunakan untuk alat politik ini yang menjadi pertanyaan apakah ini bermanfaat atau tidak kalau hanya untuk mengolok-ngolok menjelekkan menyerang seseorang dengan tidak punya dasar maka ini sangat tidak berguna jangan sampai pemerintah ini membiayai orang-orang yang seperti itu nah ini temuan ICW yang angkanya cukup besar ini membuat DPR supaya BPK dan KPK ini segera bergerak untuk menyelidiki terkait anggaran 90,45 miliar karena pihak DPR sendiri juga terkejut kenapa kok ada anggaran seperti itu untuk membiayai influencer atau buzzer bukankah pemerintah itu sudah punya humas sudah punya juru bicara presiden juga punya staf ahli kemarin presiden mengangkat staf ahli milenial ya fungsinya seperti itu menyampaikan kegiatan program dari pemerintah menyampaikan keberhasilan keberhasilan pemerintah itu tugas mereka apalagi ada KSP ada Muhtar Ngabalin dan sebagainya ini kan fungsinya menyampaikan kemudian teman-teman menanggapi hal tersebut anggota komisi 3 DPR Didi Mukrianto menyoroti soal transparansi anggaran tersebut dia pun meminta KPK BPK untuk mengecek soal anggaran tersebut jadi ini DPR dari Partai Demokrat meminta teman-teman supaya BPK dan KPK turun langsung untuk menangani menyelidiki mengecek anggaran 90,45 miliar bila benar adanya uang negara yang dialokasikan untuk influencer demikian besar dan disinyalir transparansi dan akuntabilitas rendah saya berharap aparat pendegak hukum khususnya KPK segera memulai lagi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan mendalam untuk memastikan uang negara tidak menguap dan dikorupsi kata Didi kepada wartawan Sabtu 22 Agustus 2020 jadi benar teman-teman kalau akuntabilitasnya rendah transnya ini sulit untuk dipercaya maka KPK memang harus segera bergerak teman-teman jangan sampai uang rakyat digunakan oleh oknum-oknum tertentu sehingga uang itu tidak bermanfaat hanya bagian dari ladang korupsi itu yang disampaikan oleh anggota DPR ia pun mempertanyakan soal penggunaan jasa influencer tersebut sebab menurut dia setiap kementerian dan lembaga sudah mempunyai bagian humas nah teman-teman benar setiap lembaga setiap departemen itu sudah punya humas jadi humas itu kan diberdayakan tidak perlu membayar influencer karena tugas humas memang menyampaikan kegiatan-kegiatan dari pemerintah cukup mengakitkan apabila benar sebegitu besar uang rakyat dipergunakan oleh pemerintah membayar influencer lantas apa peran kehumasan yang ada di setiap kementerian dan lembaga yang dimiliki pemerintah ujar didi benar teman-teman apa lalu tugas humas tugas jurubicara di dalam pemerintahan itu kalau tidak difungsikan fungsinya sekarang malah diganti oleh influencer ini kan menjadi pertanyaan uang yang seharusnya ini dihemat apalagi saat ini kan sedang pandemi virus corona banyak dari pemerintah yang digelontorkan untuk menangani pandemi ini jangan sampai uang-uang itu menguap tidak ada manfaatnya tidak ada hasilnya kenapa begitu karena memang ada humas ada KSP ada tim ahli dari pemerintah maupun tim ahli dari presiden kemarin presiden juga mengangkat tim ahli milenial nah itu tugasnya kan bisa juga menyampaikan kegiatan-kegiatan dari pemerintah sangat sayang teman-teman kalau itu tidak dimanfaatkan apalagi pemerintah juga sudah membayar tim ahli dari milenial itu kalau tidak diberdayakan dan tidak perlu menggunakan influencer saya pikir tidak perlu karena cukup humas cukup jurubicara yang menyampaikan bukankah mereka secara institusional baik perangkat dan sumber daya manusianya mempunyai tugas dan kapasitas yang lebih dari cukup untuk mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah jadi benar teman-teman jadi humas jurubicara itu orang-orang pintar orang-orang yang punya kapabilitas orang yang berbencikan cukup sudah untuk menyampaikan program kemudian bagaimana tanggapan dari istana menanggapi hal itu tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Doni Gahral Adian menyatakan anggaran tersebut tidak sepenuhnya untuk influencer jadi 90,45 miliar itu kan anggaran keumasan keumasan itu banyak alokasinya misalnya untuk iklan layanan masyarakat untuk memasang iklan di media cetak audiovisual sosialisasi bikin buku dan lain sebagainya jadi tidak semua untuk influencer kata Doni di Jakarta pada hari Jumat 21 Agustus 2020 ini teman-teman bantan dari pihak KSP anggaran 90,45 miliar itu tidak hanya kepada influencer tetapi itu dana dari keumasan bisa untuk sosialisasi kegiatan kemudian beli buku dan lain sebagainya ini dana-dana yang dari keumasan ini teman-teman yang disampaikan oleh pihak KSP jadi orang boleh membantah apapun tetapi sebenarnya yang penting adalah penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dan PPK jangan sampai anggarannya itu 90,45 miliar itu lebih dari itu karena ada kabar sebenarnya dana itu lebih besar dari angka itu ini yang perlu diselidiki oleh pihak KPK maupun PPK Doni memastikan mustahil jika seluruh dana tersebut diberikan ke influencer meski demikian Doni memastikan influencer yang dipilih merupakan orang-orang yang berkompeten jadi itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak KSP bahwa orang-orang yang dipilih untuk menjadi influencer adalah orang-orang yang berkompeten orang-orang yang cukup ahli di bidangnya mungkin itulah kira-kira yang disampaikan oleh pihak KSP terkait dengan itu semua teman-teman memang anggaran negara itu berasal dari uang rakyat uang rakyat diperoleh dari pacat ketika kita membeli barang itu ada tag ada pajaknya kita membeli barang di supermarket minimarket itu ada pajaknya pajak itulah masuk di kas negara berarti setiap orang rata-rata itu setiap hari itu bisa jadi memberikan pajak kepada pemerintah jangan sampai uang rakyat itu salah gunakan uang rakyat dihambur-hamburkan hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu yang sebenarnya itu tidak perlu seperti memberi jasa influencer itu tidak perlu produk apa yang punya pemerintah itu yang diiklankan atau yang disampaikan oleh pihak influencer nah biasanya kalau kita punya produk ini kita bisa mengiklankan teman-teman bisa lewat influencer itu kalau kita bisa itu kalau kita punya produk yang bisa dijual itu sah-sah saja orang swasta melakukan itu tetapi kalau pihak pemerintah saya pikir kurang tepat kalau program-program itu disampaikan oleh influencer padahal humas ada jurubicara ada KSP ada apa tidak sebaiknya menggunakan sumber daya yang ada dan pemerintah tidak usah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk influencer itu teman-teman menurut saya intinya tidak perlu menggunakan influencer cukup maksimalkan humas maksimalkan KSP maksimalkan jurubicara maksimalkan tiap departemen itu kan punya kepala-kepala itu yang dimaksimalkan karena setiap wartawan itu bisa mencari pimpinannya misalkan di KSP ini pimpinannya siapa Pak Muldoko atau Ali Ngabalin ini biasanya wartawan kan menuju ke sana tidak perlu lewat influencer jadi ketika pimpinan itu berbicara ini sebenarnya sudah menyampaikan kegiatan dan ini diserap diambil oleh media-media televisi media-media online yang lain itu kan menyampaikan secara tidak langsung sebenarnya pemerintah ini sudah mensosialisasikan program-programnya bahkan tidak perlu membayar tidak perlu membayar televisi tidak perlu membayar media online cukup pimpinan ini berbicara maka kegiatan itu sudah tersebar kemana-mana jadi tidak perlu membayar influencer itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati